Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Jalan Paus. Ini SMP Global, tinggal di mana? Di Jalan Pasah. Jalan? Pasah. Pasah itu daerah mana ya? 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 Itunya sudah diperbaiki ya, Pak Nolte. Di GCR-nya, halaman GCR sudah diperbaiki ya. Pasah itu daerah mana ya? Ini bunga-bunga ini dibuat sendiri atau dibeli. Dibeli. Dibeli? Hah? Dibelinya? Berapa satu ini? Maksudnya nggak tahu itu? Bukan dibeli oleh sih? Soal? Tidak. Pertanyaannya adalah satu, apakah sudah antum telusuri semua tugas itu ada referensinya atau tidak? Itu satu. Yang kedua, oh ada. Tapi ada konsep yang belum atau kurang antum pahami. Itu yang boleh ditanyakan oleh antum. Kira-kira konsep apa? Antum sudah menemukan nih. Tapi konsepnya, maksud konsep mengerti kan? Satu istilah, pengertian istilah. Walaupun ada di sana antum jumpa pengertiannya, tapi kurang paham. Nah, itu boleh antum tanyakan. Oke, silakan abadi kasih kesempatan. Satu sampai tiga. Siapa yang mau tanya? Silakan. Dua. Ya, tiga. Oke, kalau nggak ada berarti antum. Satu, sudah menemukan materi, apa namanya, referensi atau sumber-sumbernya. Tidak, antum paham. Kurang paham sedikitpun, antum boleh bertanya. Ini asik, bekerja aja. Ada yang bertanya. Ya baik, abadi sekarang akan mencoba untuk monitoring secara langsung. Maksud abadi secara umum. Kalau tadi langsung sudah. Kesimpulannya ada yang memang progresnya sudah cukup bagus. Ada yang rajin malah. Sampai ke belakang nulis, sampai dikasih warna dan sebagainya. Ya, ditandain. Itu rajin. Ada juga yang masih abadi lihat ya. Masih kurang. Oke. Sekarang abadi akan cek. Dari tugas satu dulu. Tentang jumlah dan peringkat keberapa di dunia. Spesies, flora dan fauna Indonesia. Itu ya. Coba, mamalia peringkat berapa di dunia? Punya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Dua. Kan? Kenapa? 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 Bentar dulu. Antum gimana tadi? Kedua. Kedua. Yang pertama apa? Berajir. Berajir. Terus yang referensinya apa? Antum bertanggung jawabkan referensinya apa? Internet. Internet. Oke. Terus yang pertama, mana yang pertama? Dari mana referensinya? Buku Erlang, mbak. Buku Erlang, mbak. Di internet juga pertama, lho. Oh, di internet juga pertama. Berarti ada dua pendukung. Berarti bisa begini, Ananda. Kenapa bisa berbeda? Ada yang bisa menganalisa? Silahkan analisa. Walaupun tingkat kebenarannya, oke lah, kita harus lebih detil lagi nanti. Kenapa bisa berbeda? Bisa berbeda. Beda waktu penelitian. Bentar, beda apa? Mas, tidak ada itu beda tahun, jok. Beda tahun waktu? Penelitian. Waktu penelitian. Nah, kalau beda tahun, Antum harus buktikan. Yang di internet itu mengatakan bahwa mamalia, mamalia ya? Iya, mbak. Mamalia, betul? Iya. Mamalia di Indonesia adalah jumlahnya terbanyak sedunia. Itu tahun berapa yang mengatakan tingkat pertama. Artinya yang, ya apa, nomor satu dan tahun berapa yang nomor dua. Itu harus dicari. Dan kalau ada, siapa yang mengeluarkan hasil riset tersebut? Itu lah ya. Oke, baik. Itu Antum lagi nanti, keingin tahuan Antum, yang harus Antum, apa namanya, tingkatkan. Jadi, jadi curiosity, atau kuriositas keingin tahuan Antum harus Antum tingkatkan. Sudah ketemu yang tumbuhan berbunga atau spermatopita. Tingkat berapa di Indonesia, di antara negara-negara dunia? Ada yang ketemu belum? Ketujuh. Ketujuh? Referensinya di mana? Di Kuala Leng. Buku Leng. Internet ada? Iya. Oke, ketujuh ya. Jadi, itu bukan sandang pangan, tapi sandang papan, sebab pangannya sudah. Jadi, papan. Papan itu, apa papan? Untuk perumahan, misalnya ya. Papan. Oke. Jadi, sandang papan pangan. Atau pangan, sandang papan. Oke. Sekarang, coba satu lagi. Ada yang sudah tugas lima, ada? Sudah. Ada. Kemudian, ada di sana plasma nutfah. Tadi ada pertanyaan depan. Sudah ketemu plasma nutfah? Sudah. Sudah. Ada yang belum. Oke, sekarang, apa itu plasma nutfah? Ya, silakan. Di bagian punggung tumbuhan, hewan atau mikro, agar semua yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Kesimpulannya apa, kira-kira? Bagian yang bisa mewariskan sifat. Bagian yang bisa mewariskan sifat. Oke, itu secara terminologi. Sekarang, antum cari. Coba, siapa yang bisa cari, siapapun. Plasma nutfah itu dua kata. Sekarang, antum cari. Plasma apa, nutfah apa? Silakan. KBBI aja. Plasma apa, nutfah apa? Silakan cari. secara etimologi. Dalam hitungan ketiga, antum semua konsentrasi kepada abati untuk abati jelaskan plasma nutfah. Oke, satu, dua, tiga. Dan antum hanya boleh mencatat apa yang abati jelaskan. Jadi, istirahat sebentar. Antum tenang saja, itu toh. Tiga hari antum mengerjakan itu. Tapi, ada hal-hal baru. Abati akan kasih penekanan-penekanannya. Oke, dari sini aja. Kita mau berlalikan. Baik, anak-anak sekalian. Jadi, video antum itu sudah ada semuanya, Tuh. Ada yang dapat, ada pelajar, ada pembelajaran, ada nasihat, ada yang sedang tiduran, semuanya ada. Kalau ada, kalau waktu harus ada, misalkan. Tapi kalau yang paket, tentu bisa. Kalau yang punya Wifi, itu antum bebas-bebas-bebas, kalau belum mau pakai Wifi, ya. Tapi kalau pakai paket, antum atur-atur, lah. Lihat. Anak-anak sekalian, lihat sini. Abadi katakan sekali lagi bahwa, kalau, begini. Belajar itu harus mulai dari konsep. Dari konsep. Konsep, istilah-istilah. Konsep ini, harus antum cari dari dua. Yaitu, etimologi. Abadi ulang lagi nih. Udah berulang-ulang. Yaitu secara bahasa, contohnya ini. Dari kamus. Dan terminologi. Terminologi. Terminologi mah, dari para ahli, dari referensi, bahkan langsung sendiri bisa meng-create sebuah deskripsi atau urean, atau pengertian, atau definisi daripada pelaksana rupa. Yang penting, kenapa abadi harus memiliki etimologi lagi? Supaya nempel. Dan memang seperti, kalau belajar ini. Lagi yang saya lihat. Kalau plasma, lihat. Nanti ada lagi sitoplasma. Jadi kalau sekarang Andung sudah menempel dasarnya, maka ke depannya akan mudah. Contoh ini, sitoplasma. Tentang biologi, tentang kedokteran, tentang pertanian, tentang segala macam, menggunakan istilah-istilah dialogi. Oh, plasma ya. Ini kan mudah juga belajar plasma. Sito apa? Sito itu sel. Gitu. Sito itu sel. Jadi, sitologi, ilmu yang mempelajari, sel logos, itu kan ilmu. Sito sel. Sito plasma, berarti plasma yang ada, plasma sel, gitu singkatannya. Nah sekarang plasma itu apa? Yang mendekati disini, jad, yes. Tapi jad itu bisa padat, bisa cair, bisa gas. Bisa gas. Disini. Jadi Andung cari. Abadinya ada berapa? Cari yang lebih mendekati nantinya. Gitu. Ya. Nah disini mana yang lebih mendekatinya? Yang lebih mendekati ini. Nah ya. Makanya, plasma itu adalah barang cair. Masalah tidak berwarna, berwarna, tidak berwarna, itu gak usah hantum di kita. Disini adalah jar cair. Bisa begitu. Kemudian, oke. Itu plasma secara umum. Sekarang nutpa. Nutpa embryo. Yes. Embryo itu apa? Bakal jadi. Bakal jadi. Embryo itu diawali dengan fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu. Pembuahan perkawinan. Pembuahan atau perkawinan. Ya. Atau bakkawinan. Oke. Pembuahan atau perkawinan. Itu fertilisasi. Nah, embryo dalam biji. Biji yang itu membayangkan. Biji ditanam bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Atau tumbuhan baru. Atau individu baru. Biji. Banyak perkembang biakan atau reproduksi. Reproduksi apa? Memper. Re. Kembali. Produksi. Hasil. Menghasilkan kembali. Artinya apa? Memper. Banyak. Kalau. Dalam biologi. Reproduksi itu apa? Memperbanyak. Artinya apa? Getung. Getung. Kebunan. Baik hewan maupun tumbuhan. Jadi reproduksi. Nah, biji bisa dijadikan sebagai alat reproduksi. Eh, lihat lagi. Ini dulu ya. Secara istilah dulu. Pembuahan. Mana ini? Embryo dalam biji. Benih. 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 Benih itu apa? Biji juga bisa. Saya lihat dikatakan ini. Benih. Atau misalnya padi. Benih padi. Cabai. Benih cabai. Biji-biji nya padi. Kalau benih padi ya padi itu sendiri. Sudah habis ya. Nah, mari kita simpulkan sekarang. Jadi kalau begitu, plasma nutfah itu apa? Plasma nutfah itu apa? Ini bergantung. unit terkecil makhluk hidup adalah sel. Sel. Contoh sel seperti begini. Sel itu secara umum ada inti sel nukleus. Di luar ini membran sel atau dinding sel. Ini inti. Ini dinding atau membran. Nah, antara di luar inti, ini yang disebut plasma. Plasma. Gitu loh. Cairan biasanya. Plasma. Dan sel inilah sebagai unit yang akan unit terkecil untuk perkembang biakan. Itu dari sel. Mengapa? Sebab di dalam sel ini ada yang namanya, kemarin sudah kita belajar apa? Gen. Gen ini adalah pewarisan simpah. Jadi ananda sekalian, ini lihat ya. Harus hati-hati makanya. Orang-orang barat, pada datang ke Indonesia, mahasiswa-mahasiswa, terus pergi kemana-mana, ke gunung, kemana-kemana, dan dia pada membawa potol-potol kecil, dan dia mengambil daun. Satu emas buka. Yang tidak ada. Spesies itu di negara-nya. Banyak pencurian anak-anak. Dibawa ke negara dia. Jangankan satu daun. Mau setengah daun kayak, mau sepotong. Ini kan daun itu terdiri dari, bisa jadi ratusan, bahkan ribuan sel. Ambil satu saja. Di sini ada plasma mutfah, yang bisa dikembang biakan. Antum juga bisa menanam, apapun, ininya dikrat, dipotong, ini apa namanya, ini apa namanya, tulang-tulang. Tulang-tulang. Tulang-tulangnya. Potong-tulang. Terus dilipat gitu. Kasih auksin, dikasih hormon pertumbuhan, blood hormone, tanam di ini, di pasir. berangkar anak-anak. Apalagi menggunakan teknologi yang canggih, yang mereka miliki. Indonesia juga sudah belakang. Itulah plasma mutfah itu. Jadi kalau di sana, tadi ada yang bilang plasma mutfah apa tadi? Yang menemukan apa tadi? Coba bilangkan, ada yang menemukan tadi. Apa plasma mutfah? Apa? Ya dikubung tadi, plasma mutfah keseluruhan apa? Itu secara terminologi apa? Bagian tubuh, tumbuhan, mewarna kemikra, dan semua yang mencengah fungsi, dan semampuan untuk mewariskan sifat. Yang mewariskan sifat adalah? Gen. Gen ada di dalam? Cell. Seluruh anggota badan ini, seluruh tumbuhan dari akar, sampai dari daun batang akar, itu terdiri dari cell. Di dalamnya berpotensi. Di sana ada gate. Berpotensi untuk bisa dikembang, liangkan. Itu kelas banget, Pak. Maka antum di biologi nanti, ada rekayasa genetik. Genetik, engineering, ada cloning, macam-macam. Baik, karena udah habis ya? Baik, nanti kita lah lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Karena udah habis, walaupun menarik, kita nanti diskusi lebih panjang. Ucapkan hamdallah. Doa kabaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.